Jokowi Dodo melakukan kunjungan kerja ke PT Pindad di Kota Bandung. Dalam kunjungannya, Jokowi menargetkan Pindad dapat tembus di posisi 50 terbaik sebagai perusahaan pertahanan dunia. Jokowi bersama Menteri Pertahanan juga mengapresiasi perkembangan produk Pindad yang cukup pesat. Presiden Jokowi Dodo bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto beserta jajarannya. Pada selasa siang melakukan kunjungan ke PT Pindad di Kota Bandung, Jokowi melihat-lihat produksi kendaraan tempur yang dimiliki oleh Pindad. Usai melihat-lihat hasil produksi Pindad, Jokowi mengatakan menargetkan Pindad menembus posisi 50 terbaik sebagai perusahaan pertahanan dunia. Sebelumnya, tahun 2022, Pindad sebagai perusahaan pertahanan berada di posisi 79 dunia. Diperkirakan tahun ini sudah masuk ke angka 60 dan 2025 nanti diharapkan masuk top 50 sehingga progres terlihat. Jokowi pun mengapresiasi Kemenhan yang rutin memesan hasil produksi Pindad. Pindad sebagai perusahaan pertahanan itu, itu rankingnya di 79 tahun 2022. Kita perkirakan tahun ini sudah masuk ke tahun 2024, kita perkirakan akan masuk ke angka 60. Sementara dirut PT Pindad, Abraham Mose mengatakan paling banyak pemesanan saat ini dari Menhan, artinya sebuah prospek peluang yang dimanfaatkan untuk dalam negeri sementara mengekspor amunisi ke Amerika Serikat. Setiap bulannya, Pindad mengirim dua kontainer berisi amunisi. Apakah kalau kita secara domestik ini kita sudah suplai senjata, pistol dan lain-lain, bagaimana yang ekspor? Yang tadi saya sampaikan bahwa saat ini kita sudah ekspor amunisi kita, kita ekspor senjata, pistol dan ada beberapa negara yang minta kendaraan-kendaraan. Seperti diketahui pada selasa pagi, Jokowi melakukan kunjungan menggunakan kereta cepat dari Halim menuju Tegal luar dan dilanjutkan mengunjungi PT Pindad bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Arief Budi, Teferi Jawa Barat, melaporkan.